Konflik Tanah Pulau Rempang, Hak Rakyat, Kepentingan Swasta, dan Konflik Kepentingan Pemerintah Sekitar 7.500 hingga 10.000 warga menempati 16 kampung adat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau Warga penghuni pulau sudah berada di sana lebih 100 tahun sebelum Republik Indonesia didirikan Klaim warga adat di Rempang ini dapat dibuktikan Seorang pejabat Belanda, Pewing, pernah berkunjung ke sana pada 1930 dan menulis hasil kunjungannya dalam artikel berjudul Frenslag van een bezok aan de Orang Darat van Rempang, Kemendik Butristek 2020 Namun para pejabat negara berpandangan Pulau Rempang kosong tak bertuan, secara sepihak diklaim milik negara Beranjak dari klaim kepemilikan negara, warga yang tinggal di sana dapat digusur kapan saja atas nama pembangunan Apakah makna kehidupan warga adat suku asli di 16 kampung itu di mata para pejabat Indonesia? Dari cara penggusuran dapat diketahui, kehidupan dan penghidupan penduduk asli Pulau Rempang itu tak bernilai sama sekali Terutama di hadapan hitung-hitungan bisnis Konon bisnis Rempang Eco City diperkirakan menarik nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp381 triliun pada 2080 Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pendagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengeluarkan perintah agar TNI, Polisi dan Satpo PP mengosongkan kawasan Pulau Rempang dari seluruh penduduk asli Sebelum 28 September 2023, karena pada 28 September nanti Pulau Rempang akan diserahkan kepada pengembang Peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada tragedi-tragedi pembantaian suku asli Aborigin di Australia Penduduk asli Maori di Selandia Baru, suku asli Indian di Amerika Serikat dan banyak lagi etnik-etnik warga adat di Amerika Latin bernasib serupa Semua mereka pernah digusur dan diusir dari tanah air yang telah mereka tempati ratusan tahun Karena para pendatang tidak mengakui kepemilikan warga adat itu atas tanah mereka Pengusiran itu selalu atas nama pembangunan, tentu yang dimaksudkan dengan kata pembangunan dalam makna Mengutamakan kepentingan bisnis sektor swasta Memprioritaskan para pemilik modal dibanding kehidupan warga adat yang telah tinggal berabad-abad di sana Dalam konteks rempang ini, perampasan lahan komunal warga adat untuk diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta Merupakan ciri khas kebijakan liberalisme ekonomi yang diajarkan pemerintah kolonial sebelum Indonesia merdeka Republik ini memang mengakui hak ulayat, tanah milik bersama berdasarkan hukum adat Namun selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Intinya pajak dan penghasilan negara Lebih inti lagi penghasilan para pejabat negara yang memberi izin, melindungi dan menjamin keamanan pengembang Tidak ada yang lebih inti dan esensi dari itu setiap kali para pejabat Indonesia berbicara tentang kepentingan pembangunan di rempang Tentu saja warga adat di rempang tidak sendirian mengalami masalah seperti ini Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkapkan terdapat 241 sengketa pengusahaan lahan pada 2020 Lagi-lagi antara perusahaan-perusahaan swasta dan rakyat jelata tersebar di 359 wilayah di Indonesia Sejarah 78 tahun Indonesia berisi banyak cerita pengusuran warga adat Melihat kembali pikiran kolonial mungkin masih relevan digunakan dalam tata cara mengelola negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!